Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime Di video sebelumnya, kami sudah membahas yaitu mengenai kisah Yahiko Dan di video kali ini, kami akan membahas yaitu mengenai kisah Jubi Yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah Yahiko sebelumnya Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum beragana di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng juga ya guys Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya Jubi atau ekor 10 adalah makhluk yang diciptakan oleh entitas gabungan dari Shinju dan juga Kaguya Osuzuki Untuk merebut kembali chakra yang telah diwarisi oleh anak-anaknya Yaitu yang bernama Hagoromo dan juga Hamura Serta berhubungan erat dengan legenda petapa dari 6 jalan dan juga kelahiran Shinobi Sebagai sebuah ancaman bagi kehidupan di masa lalunya Sang petapa Rikodo dan juga saudaranya berhasil mengalahkan ekor 10 Dan sontak memanfaatkan kekuatannya untuk mengantarkan manusia ke era baru Pada akhir hidupnya, sang petapa lantas memisahkan chakra ke 9 monster berekor Sehingga kekuatannya itu tidak akan pernah bisa digunakan untuk melawan dunia lagi Selama berabad-abad kemudian Kebangkitannya menjadi sebuah tujuan Madara Uchiha dan juga Akatsuki Dunia ninja bersatu menentang sebuah ambisi ini Sehingga para dunia Shinobi yang keempat telah dimulai Jauh sebelum Jobi muncul Selama era perang tak berujung itu antara umat manusia Shinju atau pohon yang dipuja sebagai dewa Melahirkan buah chakra yang muncul sekali setiap seribu tahun lamanya Meskipun dilarang untuk mengkonsumsinya Buah itu dimakan oleh putri Kaguya Otsutsuki Dan juga menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya Untuk mengakhiri sebuah perang Beberapa waktu setelah ini Kaguya melahirkan dua anak laki-laki Yang menjadi manusia pertama lahir dengan chakra Marah pada kekuatan yang diperoleh oleh anak-anaknya Kaguya menyatu dengan Shinju Menjadi entitas yang akan dikenal oleh banyak orang sebagai ekor sepuluh Membuat kerusakan di dunia Dalam upaya untuk merebut kembali chakra yang telah hilang Jubi atau monster ekor sepuluh Sebenarnya adalah pohon suci yang berasal dari planet Otsutsuki Pohon ini memiliki potensi kekuatan yang sangatlah luar biasa Sehingga pohon ini sangat dijaga ketat oleh klien Otsutsuki Dan juga salah satunya adalah Kaguya Namun pada akhirnya Pohon itu dijatuhkan langsung oleh klien Otsutsuki Ke planet yang memiliki energi kehidupan Yang amat banyak Dan salah satunya adalah bumi Dan karena pohon tersebut jatuh ke bumi Kaguya ditugaskan langsung oleh klien Otsutsuki Untuk menjaga pohon itu Alasan Kaguya Menjaga pohon suci Dikarenakan agar buahnya Dapat dikonsumsi oleh anggota Otsutsuki Keterunan para raja Isra lain adalah Pangeran Otsutsuki Dan manfaat Dari memakan buah pohon suci Yaitu agar si pemakan Memiliki kekuatan yang sangatlah besar Sekaligus Memiliki cakra yang akan abadi Meskipun buah dari pohon suci itu Mengandung khasiat yang sangatlah besar Hanya klien Otsutsuki saja Yang dapat untuk mengonsumsinya Hal ini dikarenakan Karena tubuh manusia biasa Tak akan sanggup untuk menampung Dan juga Mengendalikan cakra yang sangatlah banyak Yang terkandung dalam buah pohon suci Dan jika siapapun Yang berdekati pohon itu Akan dimakan oleh roh jahat Dan juga Sontak akan mati Seperti pohon yang layu Dan ketika Kaguya telah sampai ke bumi Untuk mengejar pohon suci Ia ditemukan Oleh sekelompok manusia Yang mencurigai akan dirinya Dan juga Hantes menanyakan Dari mana ia berasal Dan pada saat itu Kaguya untuk pertama kalinya Bertemu dengan Tenji Yang merupakan raja dari negeri Seoul Dan ia mengatakan kepada Tenji Bahwa tujuannya itu Ia datang ke bumi Bahwa ia berniat untuk Melindungi pohon suci Seiring berjalannya waktu Terjadilah sebuah peperangan Antara negeri Ka Dan negeri Seoul Kaguya Yang melihat akan kejadian ini Berencana untuk menghentikan perang Yang terjadi pada saat itu Namun kekuatannya melemah Dikarenakan Ia sedang mengandung seorang anak Yang menyebabkan ia Tidak bisa melakukan apa-apa Yaitu Untuk menghentikan peperangan besar tersebut Melihat kejadian ini Kaguya sakit hati Karena ulah manusia Yang saling membunuh Dan juga menyakiti Antara satu sama dengan yang lainnya Kaguya memutuskan Untuk memakan buah pohon suci Agar hidupnya abadi Dan sotak memiliki kekuatan Yaitu Yang tidak tertandingi Untuk mematikan peperangan Yang telah terjadi di bumi ini Ia menjadi dewi sekaligus Matikan Mugen Tsukoyomi Untuk mematikan peperangan Antara umat manusia Beberapa waktu Setelah kejadian tersebut Kaguya melahirkan Dua anak laki-laki Yang menjadi manusia pertama Lahir dengan Chakra Ia adalah Hagoromo Dan juga Hamura Saat ia dewasa Hagoromo dan juga Hamura Menjadi sadar Bahwa perbuatan ibunya itu Sangatlah tidak masuk akal Dan juga dinilai Sangatlah merugikan orang lain Dikarenakan Banyak manusia yang mati Untuk ritual ibunya Kepada pohon suci Dikarenakan Jalan Kaguya itu Dan juga kedua anaknya Tidak sependapat Pada akhirnya Mereka memutuskan Untuk bertarung Dan pada akhirnya Kaguya marah Pada kekuatan Yang telah diperoleh Oleh anak-anaknya itu Kaguya Menyatu dengan Pohon suci Menjadi entitas Yang akan dikenal Oleh banyak orang Yaitu sebagai Monster ekor 10 Atau yang disebut Dengan Jubi Untuk melawan Anak-anaknya Kekuatan Jubi itu Sangatlah besar Sehingga membuat Hagoromo dan juga Hamura Menjadi sangatlah Kewalahan Hagoromo Memutuskan Untuk mengeluarkan Susanonya Yaitu untuk melawan Jubi Dan juga Kaguya Pertarungan mereka Membuat kerusakan Di dunia Selama berbulan-bulan Lamanya Dan pada akhirnya Kekuatan Hagoromo Dan juga Hamura Berhasil menaklukkan Ibunya sendiri Yaitu adalah Kaguya Hagoromo kemudian Menyagal Jubi Kedalam tubuhnya Dan sekaligus Tindakan ini Mengakibatkan Hagoromo Menjadi dihormati Sebagai petapa Rikodo Senin Namun Mengetahui bahwa Kematiannya itu Akan melepaskan Ekor 10 Kembali ke dunia Yaitu Untuk kembali Mengamuk Dan merebut kembali Cakra Yang manusia Sekarang Miniki Hagoromo Memisahkan Cakra Raksasa itu Dari tubuhnya Dan menggunakan Kemampuan penciptaan Segala hal Untuk menciptakan Sebelum monster Berekor Tanpa Sepangat Tahuan Dari kedua Bersadara Osuzuki Kaguya telah Menciptakan Zetsu Hitam Yaitu Sebelum Penyegelannya Dalam rangka Untuk Memfasilitasi Kebangkitannya Untuk tujuan ini Zetsu Hitam Menghabiskan Berabad-abad Waktunya Untuk mencoba Menyatukan Cakra Anak Hagoromo Yaitu Indra Dan juga Ashura Agar Salah satu Dari rekanasi Mereka Dapat Memakitkan Rinnegan Akhirnya Berkat Berkat Usah Zetsu Hitam Rinnegan Akan Sekali Lagi Memanifestasikan Dirinya Di salah satu Keterunan Hagoromo Yaitu Madara Uchiha Dengan Adanya Kekuatan Barunya Madara Berhasil Memanggil Patung Iblis Dari Jalan Luarnya Yang Merupakan Wadah Dari Monster Ekor Sepuluh Atau Jubi Bergabung Dengan Obito Uchiha Yang Melanjutkan Pekerjaannya Setelah Kematianya Madara Sehingga Iblis Menggunakan Ekor Sepuluh Untuk Memulai Ambisis Umar Hidupnya Yang Diberikan Nama Rencana Mata Bulan Atau Mugen Sukoyomi Rencana Zetsu Untuk Mengumpulkan Biju Serta Mendapatkan Rindegan Mulai Berjalan Dengan Sangat Labai Dan Pada Akhirnya Jubi Berhasil Dibakitkan Pada Saat Peradunia Shinobi Yang Kempat Telah Berlangsung Akibatnya Naruto Dan Seluruh Pasukan Shinobi Lainnya Bersatu Untuk Mengelakkan Jubi Beserta Madara Dan Obito Ambulkan Jubi Sangatlah Luar Biasa Sampai Kurama Beserta Hasibi Kesulitan Untuk Menghadapinya Dengan Kebangkitan Yang Lengkap Obito Dan Madara Mendapatkan Diri Mereka Di atas Kepala Monster Itu Tidak Ingin Membuang Waktu Obito Mencetat Bahwa Ia Ingin Segera Untuk Mengaktifkan Sukoyomi Teterbatas Sementara Madara Ingin Menguji Kekuatan Binetang Itu Terlebih Dahulu Setelah Diserang Oleh Binetang Buas Itu Kurama Dan Juga Gyuki Secara Bersamaan Meluncurkan Biju Dama Yang Dimilikinya Namun Serangan Yang Mereka Lakukan Tidak Ada Apapanya Dikarenakan Biju Dama Dari Jubi Sangat Besar Saat Ada Kesempatan Muncul Kekasih Bekerjasama Dengan Yuki Untuk Menyerang Jubi Secara Langsung Yuki Dengan Cepatnya Luarkan Biju Damanya Ke Mata Dari Jubi Namun Serangannya Itu Dapat Ditangkis Dengan Mudah Oleh Jubi Hanya Dengan Satu Jari Darinya Sesat Setelah Itu Akhirnya Jubi Berhasil Dimanfaatkan Oleh Obito Dan Juga Madara Yaitu Untuk Dijadikan Jin Curiki Perlahan Tapi Pasti Semua Langkah Atau Rencana Dari Jesuitam Yaitu Untuk Membangkitkan Kaguya Akan Terwujudkan Puncaknya Ketika Madara Berhasil Mengaktifkan Mugen Sukoyomi Atau Rencana Matabulanya Yang Membuat Semua Shinobi Berada Di Dalam Dunia Mimpi Dalam Situasi Ini Dengan Cepatnya Jesuita Menyerang Madara Dari Arah Belakangnya Yang Membuat Ia Tidak Bisa Bergerak Jesuitam Seketika Itu pun Menjelaskan Rencana Dan Juga Kebohongannya Kepada Madara Dan Sikatnya Dia Memberitahukan Bahwa Semua Yang Ia Lakukan Ini Hanyalah Untuk Memakitkan Ibunya Yaitu Adalah Kaguya Madara Terlihat Menyesal Atas Apa Yang Ia Lakukan Selama Ini Dan Pada Akhirnya Kaguya Berhasil Hidupkan Kembali Atas Kerja Keras Dari Jesuitam Selama Ini Selama Pertempuran Berikutnya Tim Kakashi Dengan Kaguya Naruto Mampu Memukulnya Dengan Sembilan Resensuriken Masing-masing Berisi Cakra Satu Binatang Berekor Merespon Dengan Cakra Tersebut Cakra Binatang Berekor Di Dalam Tubuh Kaguya Tumbuh Tidak Stabil Menyebabkannya Dengan Enggan Berubah Menjadi Inkarnasi Sepuluh Ekor Seperti Kelinci Namun Saat Dia Berada Di Dimensi Intinya Kaguya Mampu Melanjutkan Yaitu Untuk Menyerap Cakra Dari Para Korban Sukoyomi Terterbatas Dan Dengan Cepatnya Kembali Ke Bantuk Aslinya Pada Akhir Pertempuran Kaguya Sekali Lagi Disegel Oleh Upaya Gabungan Naruto Dan Sasuke Menyebabkan Dia Untuk Meluarkan Semua Biju Yang Berada Di Dalam Tubuhnya Setelah Pertempuran Berakhir Naruto Dan Juga Kawan Kawan Pada Akhirnya Berhasil Menyelamatkan Dunia Shinobi Dari Kekuatan Kaguya Beserta Jubi Ekor Sepuluh Helvet Subtitel Although KKO Will H H T Killed Home H Y Taking 舒 HIV Lagi 관